Keizan Nata Yerenan, anak sematawayang pasangan Simon Simanjuntak dan Ernia Tingoru Jinting, lewas mengenaskan. Ia dibekap oleh orang yang dipercaya bapak ibunya mengasuhkan perawatnya. Ya, pengasuhnya sendiri yang membuat bocah perempuan berusia 2 tahun 4 bulan itu kehilangan nyawa. Dilaporkan, pengasuh membekap keadaan selimut gara-gara keizan tak mau disuruh tidur. Kepada polisi, sang pengasuh membantah sekadar membunuh balita yang diasuhnya itu. Menurutnya dia cuma bermain kalukba-cilukbaan dengan selimut. Dan itu biasa mereka lakukan untuk mengantar sang bocah tidur. Polisi sepertinya harus bekerja ekstra hati-hati dalam menangani kasus ini. Karena menurut penyakuhannya, si pengasuh usianya masih di bawah umur. Itu tentu akan mempengaruhi perlakuan hukum terhadapnya. Kami juga berkoordinasi dengan KPAID, dengan pertimbangan karena hasilnya keterangan dari yang sangkutan bahwa yang bersangkutan di bawah umur. Bisa di bawah umur, di bawah dewasa. Jadi kami harus berkoordinasi dengan KPAID. Jena kekirsa yang terbagamkan di rumah yang di jalan jangka yang mungkin di medan. Peluarga dan kerabat nampak terpukul dengan kematian bocah itu. Peluarga dan kerabat nampak terpukul dengan kematian bocah itu. Terima kasih.